Oke, kita lanjut soal nomor lima, mobil diangkat menggunakan meja hidrolis untuk dilakukan pencucian, spesifikasi meja diketahui, berarti di sini kita gambar ya, berarti mobil itu letaknya di tempat yang besar ini ya, di mana M1-nya adalah 10-60 kg, nah kemudian di sini ada D yang besarnya, D1-nya 270 mm, kemudian gaya angkat berarti yang ditanya ini nanti dalam bentuk Newton ya, coba kita cari bentuk M2 aja dulu ya, M2 dan D2-nya adalah 100 mm2, nah berarti yang ditanyakan M2, nah kita langsung gunakan rumus sukun pascal ya, F1 per A1 sama dengan F2 per A2, nah F1 itu kan M1 kali G per P D2 kuadrat per 4, nah ini boleh kita corak, ini habis, ini habis, ini habis, habis. Nah kemudian M1 itu kan diketahui 10-60, nah D1 itu kan 270 dikuadratkan, sama dengan M2 yang mau kita cari, D2 itu adalah 100 dikuadratkan, Nah berarti 10-60 per 270 kali 270 itu adalah 72900, sama dengan M2 per 10 ribu ya, jadi ini boleh dicara, ini habis, habis, nah nanti tinggal kita kalikan, kita lanjutin di sini, Berarti jadinya itu adalah 729, M2 sama dengan 10-60 kali 100, berarti M2 sama dengan 10-60, 1-2 per 7-2-9, nah kita bagi 10-60, bagi 7-2-9, itu adalah 145,49, Sekian-sekian ya kilogram, kalau kita jadikan ke Newton, berarti kan M2 kali G kan, 145,4 dikali 10, berarti 145,4 Newton, jadi jawabannya B ya,